Pencapaian Suns selama dua week ini, menurut lo udah menguaskan belum sih? Lumayan, nyampe ekspektasi sih Baru nyampe ekspektasi tapi nggak yang... Pengennya lebih lagi Apa yang belum tercapai, apa yang belum lo temukan dari Suns sampai dua minggu ini? Ini sih, biar nggak 0 death, ayo tetep 0 death sih pengennya tadinya Tapi udah pecah kemarin ya Oh, Bionic Hmm, masih rata-rata main bagus semua Lima-limanya main bagus semua kan Apa kayak si Anti-Match sama si Boots aja udah bisa ngimbangin si Lemon sama si... Bukan ngimbangin bahkan, mereka bahkan bisa free si Lego nama si R7, bahkan ada yang solo kill Iya Cuma kalau secara overall, mungkin tetep sih ke Suns sih kan dia hypernya Iya Kalau dia blunder-blunder ya gamenya tetep kalah, walaupun segimanapun yang lainnya bagusnya gitu Nah, Mars, sorry gue potong dikit Pencapaian Suns selama dua week ini, menurut lo udah menguaskan belum sih? Lumayan, nyampe ekspektasi sih Baru nyampe ekspektasi, tapi nggak yang... Pengennya lebih lagi Apa yang belum tercapai? Apa yang belum lo temukan dari Suns sampai dua minggu ini? Ini sih, biar nggak 0 death, ayo tetep 0 death sih pengennya tadinya Iya, tapi udah pecah kemarin ya Terus, nasibnya cewek gimana? Iya Kenapa cewek? Kan dia di cadangan tuh Jadi camat kah? Nggak camat lah Ini nggak ada Ada charge buat main lagi nggak? Rolling-rolling gitu Atau nanti tuh ke roll ceweknya? Pastilah, pasti ada charge lah Soalnya apalagi nih yang kita lihat sih buat meta kedepannya pasti ada perubahan nih kayaknya Berarti ada charge juga atau Psycho main? Semuanya pasti ada charge, kan nggak ada yang mati Tapi kunci untuk pergantian pemain tetep di lo? Oh, bukan-bukan Oh, bukan? Di somber Oh, somber Lo berbagi rolo sama somber di apa aja sih, Mars? Dia yang lebih nentuin, yang decision rata-rata di dia lah Gue lebih ke arah, ke kasih info Apa, ya ngejalanin yang sehariannya kan Apalagi dia nggak ada di sini sekarang Oke Oke, itu berarti dari somber ya? Kita langsung panggil karena saja inilah dia somber Wah, suaranya somber Sember Sember Amox 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 ini menunjukkan kita sebentar kita lihat dulu di kolom komen coba di scroll ada ada co-starless nggak ada nggak ah atau diketik ada mak lambe nggak nih ya di kolom komen kita tapi silent-silent aja oke aman lanjut tapi mesti main di MDL dulu kan mereka eh dia yang free agent masuk MDL baru MDL seminggu soalnya mesti main ya bener berarti MDL oh MDL ini kan belum ada pengumuman karena kemudahan ketunda kemudian libur nah nanti pas pengumuman baru tuh matet MDL minggu depannya terima kasih lima solar akhirnya macam itu kembaranya Max Hai pertanyaan simak juga masuk tuh berdiam semua tahu itu kayak suksiluksi iya gua tahu seriusan Iya sih Iya maka maka beneran-beneran kemudian itu dulu di wow dulu tuh di wow kalau tajibana bersaudaranya mobile aja nih iya tajibana nanya bersaudah bagi mananya bersaudah banyak bercanda mau beneran-beneran ya lagi serius soalnya gue pernah dengar juga hal itu begitu udah dikonfirm beneran Allah Akbar masih di gifit tiga kakak berarti pernah di ini mereka tiga kan ya kalau nggak salah punya ada kakak lagi satu syahpnya yang dulu fos mat mak sama minat Fins 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 Fos Oke dulu season lalu ya 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 kalau nggak salah Oh tiga bersaudara 33 ml iya minus2 tuh wah namanya memang bapanya bener juga dapat ibunya pas jadi lebih baik di mana kira manager ranzo nih Apakah bakal tetap berada di di substitution ya di substitution atau kedepannya bakal ada plan main di MPL atau jangan-jangan udah ada obrolan bakal ke MDL iya tuh ya serem banget emang volva maafi enggak kalau pertanyaannya begitu bodoh buset apa yang ngeplanin ke MDL aja ke MPL ya kocanya Gifom lu tanya Ramzunya sekarang ada nggak obrolan-obrolan seperti itu gimana Ramzu nggak ada sih kita masih roll apa tiap skrim juga masih roll-roll terus siapa yang baik masih shifting terus ya oke oke tapi belum ada jadwal pasti juga ya ZU ya lu kayak bakal main di week berapa atau udah ada jajan-jajan atau sebenarnya udah ada belum 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 oke 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 jujur ya soalnya tahu gua arah-arokipun juga katanya scene bakal balik lagi di week kelima iya setelah program pengendutang program pengendutang katanya sih seperti itu enggak tahu aslinya seperti ah ini gue pengen nanya sama coach udah sebenarnya boleh Sokatu Amox and Mars do you know about TZ issues yes I do I think oh ya jadi pendapat kalian gimana tuh tentang player yang mungkin udah mulai jelasin dulu dong ah iya makanya lagi dijelasin ini gimana pendapat kalian tentang player yang mungkin udah mulai bosan atau mulai jenuh dengan prosin yang sedang dia jalani dan sementara itu sampai pada akhirnya decision-makingnya Aura ternyata menurunkan TZ ke MDL apakah itu perlu gitu gitu loh diturunkan ke MDL atau sebenarnya jadi cadangan dulu sampai dia moodnya balik atau gimana menurut kalian kalau misalkan itu versi kalian seandainya itu adalah Onyx TZ atau Btr TZ gitu dari Mars dulu deh boleh tapi kayaknya kan dia memang udah dicadangin duluan kan pasien dari week satu kan dia udah nggak ada main kan mungkin dari mungkin dari MPL belum mulai juga mungkin udah kejadian itu kayaknya udah kejadian masalah itu akhirnya mereka coba benerin gimana nih biar sih mungkin sih ya balik lagi hatinya mungkin tapi dicadangin mungkin dia udah nggak ada scream atau apa sampai bahkan week pertama dia nggak main dan selanjutnya mungkin week kedua mungkin apa dari week pertama nggak main tapi masih tetap kayak gitu mungkin dan akhirnya diturunin buat lebih ya tahap lebih seremnya lagi lah kayak mana gitu kan dicadangin udah lumayan dicadangin di MPL diturunin ke MDL kan anggapannya buat sebuah player ya ya serem lah mungkin oke kalau dari Amox kalau dia itu player saya kalau dia udah if he has no because he's a pro player so his attitude must be professional so if he has no desire to train definitely I would drop him oh and ya tapi berarti untuk yang sekarang baik dari abigatron semuanya yang mau latihan makanya belum ada yang di drop dan segala macamnya Amox belumnya yang mau di drop tapi banyaknya yang mau dinaikin Wow berarti enggak cuma ini ya enggak cuma mat doang ya Juxi luksi itu masukin luksi naiknya bentar lagi Oh boy gitu ya pusing ya kamu amoknya pusing ya alis pusing kira-kira terus itu sih layakkan kemana mau pensiun dari eh layak yang kita tanya tadi malam lea eh Amox lea ada kontak kamu enggak untuk latihan MLBB scrim 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 maybe or something no lea kemarin mau pensi katanya dari oh iya pertanyaannya satu lagi yang penting nih untuk pindah mobile Legends apa itu untuk begatron abangnya cornet mana Amox ripo nah oh iya waduh sipo-sipo-sipo itu untuk saya kalau tim-tim di MPI sekarang belum lagi boleh menang line up ini buat pemain ripo dulu Oh betit silon the team right ya istilah the team notifying a lot of pocket picks dia scream dia scream ikutkah ikut-ikut-ikut-ikut-ikut oh ikut ya baiklah baiklah oke nah kalau tadi kita balik lagi ke pertanyaan KB tentang Lord tz ya Ramzu pernah satu tim lah ya kan ya Bagaimana itu Lord tz nge-prankan sekarang nih bercanda apa gimana sih ZU? T-jet sih dari dulu udah emang kayak gitu sih mood-moodan dia kalau main ooooh karena pernah tinggal bareng juga lah ya Ramzu kan jadi tau gitu walaupun belum ada ikatan yang sah secara apa gitu kan berarti mood dia tuh gitu ZU jadi kayak gue lagi mood nih main DMPL terus kayak yaudah gue gak mood gue gak mau latihan, gue gak mau main gitu ya gak tau juga ya dia gara-gara trauma kan kena mental jadinya ya mood-moodan sekarang dia kena mental apakah kolom komentar yang membuat mentalnya dia seperti itu? ya bisa jadi lah bisa jadi tapi dia sama anak-anak yang lain akrab, akrab banget akrab, akrab pengen oke, sering ngobrol baik-baik aja kalo sama sering makan barang kalo sama kita sih baik-baik aja sih ya good aja sih hubungan kita cuma ya kalo dari in-game mood-moodan dia tuh kalian buat yang suka komentar-komentar juga ada komentar-komentar kalian telah membunuh karakter satu orang tuh iya sih yang namanya pembunuhan karakter itu kayak gitu secara tidak langsung ya gue pernah denger tuh itu si TZ katanya anggapannya kayak gak bisa, gak tau sih dibilangnya depres atau apa gara-gara itu pasti depres sih kok depres? depres? depres atau depres? beda pak depres itu putus asa kayak dia mau doing something tapi gak bisa kalo depres yaudah dia bener-bener mental breakdown gitu oh lebih down berarti itu bener mental breakdown nah kalo dari player deh misalkan kamu udah gak mood-moodan misalkan Ramzu nih gak mood nih biasanya kamu ngapain Zub? main Iodance ya? kok kayak KB ya? kayak KB KB tapi gak tiap hari main Iodance ya itu mah balikin mood dia gitu gak tiap hari mohon maaf yang ketawa ntar dulu yang ketawaan yang ketawaan tiap hari eh silahkan Bapak Ramzu kalo gua gak mood sih jarang ya karena masih cinta-cintanya Mobile Legends kan sekarang mungkin kalo lagi abis kalah gitu yaudahlah nyiple pases solo rank ngapain kayak gitu oh tutup main ya pokoknya jangan sampe mekanik turun sih tapi Zulu main game lain gak sih? eh gak ada oh berarti di Mobile cuma Mobile Legends aja? iya atau emang ada aturan disana di Geekvamp untuk hanya bermain Mobile Legends? gak ada sih oh gak ada sih gak ada, kalo mau main game lain gak apa-apa asal libur asal libur sih oh iya yang penting gak lupa jobdesknya Pak iyalah ML nah ini pertanyaannya yang agak berbeda buat Mars sama Amok sih kalo gitu kalo misalkan kan ada player nih yang kayak tadi misalkan contohnya kayak disini yang mungkin mood-moodan atau mungkin di salah satu dari pemain Onyx atau Bigatron mood-moodan juga ya kan nah itu kalian cara nge-boost mentalnya tuh gimana nih? cara nge-treat playernya apakah kalian gak mainin dia sampe dia mood lagi atau ada cara tersendiri gitu loh dari Amok gimana mungkin? apa lagi Rainbow agak touchy nih agak sedikit mood-moodan anaknya ya beda-beda player i treat every player differently how i treat every player kalo seperti mungkin kalo si Taka lagi mood gitu aku terus ajak dia main Balorant kalo Brans itu kalo Bravo gitu aku bercanda sama dia kalo Rainbow iya mungkin mood dia his bad mood is one of the worst in the team wow Rainbow one of the worst but there there is always a way to talk to him there is always a way to talk with him to boost his mood ya pasti game selalu ada cara berarti ya 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 kalo di Scream 1 dia main teruk gitu kalo pasti dia dia sendiri tau yang saya akan drop dia daripada Scream 2 game 2 gitu oke berarti emang treatmentnya ini untuk para player ini ada apa ya ada caranya dan setiap coach itu pasti punya punya solusinya lah iya kalo di Ony gimana tuh kalo di Ony gimana Gimana Mars Udil kalo gak mau main gimana kan udah sudah eh kalo ini t-board bisa jawab tapi gua kan ada juga waktu itu iya ada juga waktu itu kan pernah pernah edotense apakah sama kaya si angsa minta dulu madunya baru mau main lagi gua minta dulu madu gimana Mars tapi harusnya sih semua tim pasti ngomongin dulu sih sama player kayak gitu itu kenapa mereka pasti ada alasannya lah mereka kenapa kenapanya tapi ya mau gimana lah kalau misalnya sampai ngerusak ke yang lain mungkin terlalu anggapnya bisa dibilang terlalu toxic misalnya baru dicadangin atau baru diturunin gitu sih oke tapi pasti sebelumnya pasti ngomong dulu kalau lu seberapa parah masalahnya juga sama dia bukan ini bukan manajer yang turun tangan kalau lagi kayak gitu ya nggak terlalu biasanya coach sih harusnya masalah masalah yang paling sering come sering Mars denger tuh apa sih dari player yang datangnya dari player tuh yang paling sering lah yang paling common kecapean kebanyakan mungkin gara-gara kalah biasanya kayak gitu sih gara-gara kalah terus kok bisa kalah ini padahal kita udah latihan kayak gitu kayak gitu lah tentang latihan mungkin jam latihan terlalu banyak atau kayak gimana atau jam tidur kurang tidur masih ada jam kurang tidur nggak sih? kayak pemain itu sebandel apa sih Mars kayak yang lu hadapin sekarang gitu apakah mereka jadwalnya tidur masih harus mereka apalah ngapain lah gitu masih ada nggak sih hal-hal kayak gitu kalau dari kita emang ngasih jadwal langgapannya kalau bisa tidur jam segini jam segini tapi tetap dari mereka kita pengennya tidur jam berapa nah kan jadinya nggak ini dong mana lagi maksudnya harus dipatokin gitu kayak maksimal kalian tidur jam segini ya kalau nggak jempol dipotong satu-satu pusat mainnya gimana kukunya tapi berlebihan sih terlalu robot sih takutnya kayak gitu oh gitu jadi memang ada kebebasan kayak gitu ntar ntar ilang apa yang namanya mode respect ya itu yang lebih parah ntar mode yang ilang itu lebih ngerusak gameplay ya nggak banyak salah oke jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya biar Revival dapet adsense yang banyak terus gua gajinya naik abis itu gua beli orang buat ngerjain kerjaan gua di Revival tadaa